Terima kasih Sekarang Pak Irvang ini saya dari jalan-jalan di kebunnya Pak Irvang Sebenarnya sih Pak Irvang ini apa sih sebenarnya pekerjaan utamanya Pak? Saya ini seorang pegawai negeri sipil, BNS 10, DDS, Negeri 36 jangin Keseharian seperti ini, kalau hari libur kita kerja dulu Selanjutnya Pak Irvang, apa sih sebenarnya yang membuat Pak Irvang ingin melakukan Atau ingin berkebun Sementara Pak Irvang ini sebenarnya kan sudah ada pekerjaan utamanya seorang guru BNS Kalau motivasi dalam bertani, karena kita memang terlahir dari anak bertani Kita terlahir di desa sehingga motivasi untuk berkebun itu ada Jadi kami ambil kesempatan kalau di waktu-waktu luar Kita gunakan kesempatan itu dalam pertanian Seperti budidaya, kakao ini Dan Alhamdulillah hasilnya sudah ada Dan bisa menutupi keseharian lah Kalau hanya mengandalkan gaji seorang pegawai ya berapa sih? Oh mantap, mantap Berarti ini berkebun ini salah satu hanya pekerjaan tambahan saja Pak ya? Ya betul, pekerjaan tambahan ya termasuk bisa dikatakan ya pekerjaan sehari-hari Ya habis sebulan sekolah, ya kebanyakan waktu itu Mantap, mantap, mantap Terima kasih banyak Pak Guru Sampasak Sampasak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!